PEMBICARA 1 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 yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang mengatur kerajaan surga. Dia datang ke dunia ini sebagai penebus umat manusia yang tersesat untuk menaklukkan musuh yang licik dan dengan oleh kesetiaannya yang teguh, ia membenarkan, menyelamatkan semua orang yang menerima dia sebagai jurus tamat mereka. Di kayu salib Golgotha, dia membayar harga penebusan umat manusia. Dan dengan demikian, dia mendapatkan hak untuk mengambil tawanan dari cengkraman si penipu ulung yang melalui kebohongan menjebak melawan pemerintahan Allah, menyebabkan kejatuhan umat manusia, dan dengan demikian menghilangkan semua hak untuk disebut sebagai umat setia dari kerajaan Allah yang kekal dan mulia. Tebusan kita telah dibayar oleh jurus tamat kita. Tidak seorang pun perlu diperbudak oleh setan. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai penolong yang maha kuasa. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17, Selected Messages volume 1, halaman 309 dan 310. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan saudara Jones, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara ku dalam Tuhan. Siapakah penolong kita yang maha kuasa? Patriarchs and Prophets halaman 3.15, paragraf 3 menyatakan, Mujisat-mujisat besar yang terjadi di Mesir dan Laut Merah dirancang untuk membangun iman kepadanya sebagai penolong Israel yang maha kuasa, tak terlihat satu-satunya Allah yang benar. Jadi, satu-satunya Allah yang benar adalah penolong kita yang maha kuasa. Siapakah dia? Derivion Herald tanggal 12 September tahun 1899, artikel A paragraf 7 menjawab, Kristus dalam doanya kepada Bapaknya menyatakan, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas bahwa, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapak, yaitu Bapaknya Yesus. Namun, jangan lupa bahwa Allah Bapak telah mengurapi Yesus agar menjadi setara dengan Bapak, sehingga kehadiran Yesus sama dengan kehadiran Bapak, dan firmannya Yesus sama dengan firmannya Bapak. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 28, paragraf 5. Tebusan kita telah dibayar oleh juruselamat kita. Tidak seorang pun perlu diperbudak oleh setan. Kristus berdiri di hadapan kita sebagai penolong yang maha kuasa. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17 Yesus disebut penolong yang maha kuasa, Bukan hanya karena dia adalah anak Allah yang maha kuasa, tetapi buku Ibrani katakan, Yesus telah disamakan dengan kita, yaitu menjadi manusia, supaya Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan, khususnya dalam kematian, sebab oleh kematian Yesus, setan yang berkuasa atas maut, musnah. Kematian Yesus sebagai manusia memusnahkan setan. Paulus menuliskan dalam Ibrani 2 ayat 14 yang berkata, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu Iblis yang berkuasa atas maut. Dan tidak hanya itu, oleh karena Yesus telah menjadi manusia, itulah syarat untuk dia dipilih dari antara manusia, agar menjadi imam besar kita, yang berkuasa menolong kita di hadapan Bapak, sebagaimana ayat inti hari ini nyatakan. Sebab imam besar kita mengalami derita dan cobaan seperti kita, tapi tidak berbuat dosa. In Heavenly Places, halaman 124, paragraf 2 berkata, Kita semua berdosa, tetapi kita mempunyai jurus selamat yang dapat menghapus dosa kita, karena di dalam dia tidak ada dosa. Kita semua mempunyai banyak kesulitan yang harus dihadapi, banyak masalah membingungkan yang harus dipecahkan. Namun, kita mempunyai penolong yang maha kuasa, yang akan mendengarkan permintaan kita dengan rela dan gembira, seperti dia mendengarkan permintaan orang-orang yang, ketika dia berada di bumi ini secara pribadi, datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Karenanya, This Day with God, halaman 320, paragraf 5 berkata, Kita harus membawa sorga ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan sehari-hari. Kristus adalah penolong yang maha kuasa, dan mereka yang mengikuti dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, namun akan memahami pikiran sorga. Mereka akan memahami suara gembala yang benar, dan akan berjalan dalam penurutan. Ingat perkabaran sebelumnya bahwa, Yesuslah seluruh sorga. Karenanya dengan membawa sorga ke dalam hati, maka itu artinya membawa Yesus ke dalam hati kita, dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Yesuslah penolong kita yang maha kuasa, dan dia tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Derivion Herald tanggal 18 Februari tahun 1904 paragraf 20 menyatakan, Godaan dan sobaan akan datang, namun Tuhan adalah penolong yang maha kuasa. Dia menginginkan mereka yang bekerja untuknya, untuk maju dengan bernyanyi, karena dia bekerja sama dalam setiap upaya yang tidak egois. Bersama Yesus, penolong kita yang maha kuasa, apapun yang terjadi, kita maju dengan bernyanyi. Terima kasih ya Bapak, Allah kami, terima kasih ya Yesus, Tuhan kami. Sertailah kami hari ini, oleh tinggal di dalam hati kami, sebab Engkau lah penolong kami yang maha kuasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasehat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Karena Engkau ya Bapak adalah penolong kami yang maha kuasa, dan itu Engkau wujudkan melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Karena Yesus lah penolong kami yang maha kuasa, yang menyertai kami bahkan tinggal dalam hati kami, agar dalam kondisi apapun, kami terus maju dan bahkan sambil bernyanyi. Karenanya, tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan jadilah penolong kami yang maha kuasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada waktu Engkau datang kedua kali nanti, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.